Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami perwakilan dari elemen gerakan-gerakan mahasiswa Khususnya di Yogyakarta yang tergabung di dalam aliansi silatrahim Yogyakarta bergerak atau yang disebut dengan ASJB Pada hari ini berkumpul Untuk membaca kondisi terkini secara nasional Melihat kegaduhan-kegaduhan yang dimunculkan Terkhusus lagi dengan diterbitkannya perpu oleh pemerintah Untuk memberangus dan menghentikan aktivitas-aktivitas ormas Islam Yang dianggap pertentangan dengan kehendak penguasa hari ini Maka kami membuat sebuah pernyataan sikap aliansi silatrahim Yogyakarta bergerak Pada tanggal 12 Juli 2017 Pemerintah lewat Kemenkopol Hukam Telah menerbitkan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas Mengikapi hal tersebut Maka kami dari aliansi silatrahim Yogyakarta bergerak Membuat pembacaan sebagai berikut Satu Dari berbagai kajian para ahli dan pakar Di antaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara Bapak Manager Nasution dari Komnas HAM Riki Gerung Peneliti Perkimpunan Pendidikan Demokrasi Disimpulkan bahwa perpu ormas cacat secara lahir Substansi, mekanisme, metodologi, pikir, dan paham Sehingga sangat tidak cocok untuk diperlakukan dalam situasi saat ini Dua, perpu ormas memiliki latar belakang Dimana pada bulan April lalu Menkopol Hukam menyatakan akan memubarkan salah satu permas Islam Disbut Tahrir Indonesia Dengan alasan dan tuduhan yang dibuat-buat Serta tidak dapat dibuktikan Sedangkan OPM yang jelas-jelas telah melakukan makar PT Freeport Yang menghisap kekayaan negeri Asing dan asing yang menjarah 86% SDA negeri ini Dibiarkan begitu saja Hal ini menjadi fakta dan bukti bahwa pemerintah Jokowi sebenarnya adalah rezim anti kritik Tidak serius mengurus negara, diktator, represif, dan otoriter, serta anti Islam Tiga, dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam perpu ormas Dapat disimpulkan bahwa perpu ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan saat ini Menuju rezim diktator Karena dalam perpu ormas telah menutup jalan diskusi Dan pembelaan bagi pihak yang dituduhkan oleh pemerintah Secara subjektif tanpa proses pengadilan Dan menjadi bukti kemunduran dan kegagalan pemerintahan Jokowi Dalam mengurus negeri dan menjamin hak-hak warga negaranya Empat, perpu ormas menimbulkan tindakan diktator Sewenang-wenang Menjauh dikejian dari penjajahan Belanda Orde lama dan orde baru Karena pemerintahan akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yang kritis terhadap pemerintahan Dengan tuduhan dan dapat dihukum sumur hidup Atau paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun Lima, nampak dengan jelas Bahwa latar belakang munculnya perpu ormas adalah politik balas dendam Atas kekalahan Ahok dalam pilgut DKI Dan kekhawatiran kekalahan partai pendukung rezim Jokowi Dalam pilkada serentak dan pipres yang akan datang Dan dapat disimpulkan Bahwa perpu ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor Dicik Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Dan tindakan anti-Pacasila dari rezim Jokowi dan partai pendukungnya Maka dengan ini kami mempertimbangkan seluruh hal di atas Kami aliansi selaterahim Jogja bergerak Bersama para ulama Tokoh, aktivis gerakan mahasiswa Ormas Islam dan seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia bersatu Meminta agar Presiden membatalkan perpu ormas Kalau tuduhan kami tidak dipenuhi Maka kami bersama seluruh elemen gerakan Di negeri ini menyuruh Memanggil dan mengajak rakyat di seluruh tanah air Agar tidak memilih partai, bupati, gubernur, dan Presiden Menerbitkan, yang menerbitkan, dan mendukung perpu ormas Yang isinya sangat represif, otoriter, dan anti-Islam tersebut Hanya kepada Allah kami berserah diri dan mohon pertolongan Yogyakarta, 18 Juli 2017 Ketua aliansi selaterahim Jogja bergerak Tiar Adi Leventa Hidup berakhir Hidup! Allah Akbar! Allah Akbar!